selamat menikmati kalau orang panggil saya Farhan baik untuk kali ini saya yang akan mendampingi kelas demo pada pagi hari ini kelas demo ini kurang lebih sekitar 30-40 menit ya ibu dan adik baik sebelum kita mulai alangkah baiknya saya untuk tahu dulu nih nama siswanya bisa kenalkan dirinya oh baik namanya Arik ya Arik saat ini kelas berapa? oke kelas 2 umurnya? 7 tahun oke baik Arik kelas 2 dan umurnya 7 tahun sekarang Arik hobinya apa nih? kalau kakak boleh tahu? oh main game oke bagus ya kakak juga suka main game dan itu menjadi pelepas stress kita ya kan sekarang kuliahnya eh belajarnya masih online ya Arik ya oh iya sampai jam berapa biasanya belajarnya? sampai jam 1 oh iya ya setelah jam 1 boleh main game dulu sebentar ya kemudian lanjut lagi ngerjain PR atau mungkin tidur siang gitu ya oke pagi ini lagi awal lagi libur oke baik udah sarapan tadi ya udah oke bagus terima kasih baik untuk pagi hari ini kakak bakal masuk ke kelas demo kelas demo itu untuk memulai jadi sebelum ade Arik ini masuk ke kelas yang paid atau kelas yang berbayar maka akan ada kelas demo terlebih dahulu dan kakak akan menjelaskan fundamental dan pengertian-pengertian yang dasar-dasarnya aja yang gampang-gampang tentang apa itu coding dan pemrograman sebelumnya ade udah tau belum kira-kira hari ini kita mau belajar apa atau kelasnya itu tentang apa belum ya oke baik oke jadi pada kesempatan pagi kali ini di kelas demo ini kakak bakal ngajarin tentang coding coding itu apa sih jadi coding atau biasa disebutnya juga pemrograman itu adalah sebuah bahasa contohnya kita nih orang Indonesia kita kan punya bahasa Indonesia misalkan mamanya Arik pengen minta tolong Arik tolong ambilkan minum misalkan kemudian Arik ngambilin minum kan dikasih ke mamanya nah komputer juga begitu misalkan Arik mau ngetik sesuatu gitu ya nah Arik harus ngetik F tapi komputer gak bisa bahasa Indonesia gak bisa bahasa Inggris juga komputer punya bahasanya sendiri nah bahasa tersebut yang disebut dengan kode nah coding itu adalah suatu kegiatan menyusun kode-kode untuk tujuan tertentu bisa untuk bikin aplikasi misalkan atau yang tadi hobinya bikin game misalkan kan kamu suka main game ya Arik ya Arik suka main game kakak juga suka nih main game nah game-game itu terbentuk dari program-program misalkan apa mainnya apa mobile legend wah misalkan mobile legend siapa Layla Layla mau nembak gitu kan apa ultinya gitu kan ultinya mau ditembakin itu kan kamu pencet dulu tuh yang satu dua tiga yang ketiga ya kan cek kamu pencet keluar tembakannya nah itu pada saat kamu pencet itu ada programnya setelah dipencet keluar tembakannya nah itulah yang disebut program dan kegiatan menyusun program itu namanya coding atau programming oke baik kalau udah siap udah siap belum oke udah semangat ya masih pagi gini masih harus semangat oke mau pagi siang sore sebenarnya harus semangat karena kelasnya akan menyenangkan dan mengasihkan oke baik kalau gitu kita mulai aja kelasnya oke baik pada kesempatan kali ini tadi kita udah sama-sama belajar ya Arik tentang pemrograman kita udah belajar tadi apa tuh namanya game catching mouse apa tuh tadi catching mouse itu nangkep tikus jadi tadi ada kucing yang mau nangkep tikus tapi kita harus ngejar terus karena tikusnya bisa ngilang kemana-mana tadi kita udah belajar apa ada namanya block block itu apa block itu kodenya yang tadi ditarik-tarik kemudian juga yang di tengah itu namanya apa tadi kan udah ada tuh di tengah itu namanya adalah script script page-nya itu kemudian yang di paling kiri itu ada block palette kemudian yang di kanannya itu ada stage tadi juga ada karakter-karakternya namanya sprite ya kan kemudian juga tadi ada macam-macam ya ada kodenya macam-macam ada apa lagi oh iya betul tadi juga ada kode-kode yang lain seperti apa yang paling atas itu motion motion itu buat gerakin ya kemudian juga ada look tadi kan kalau kucingnya belok ke kiri ya kan ada di putar kemudian juga ada event yang kalau kita pencet tombol yang warna hijau tadi yang berupa bendera oke itu ya tadi ya gimana udah asik kan oke nantai ini kan baru permulaan kalau nanti memang Arik sudah mendaftar gamenya lebih tinggi lagi lebih wah lebih bagus lagi pokoknya oke baik untuk Arik kakak bisa bicara dulu sama orang tuanya sama mamanya oke baik ibu dengan saya Farhan yang tadi telah mengajar demo untuk anaknya yang bernama Arik ya dengan ibu siapa oke ibu Yeni selamat pagi sebelumnya ibu Yeni terima kasih telah mendaftar di kelas demo Bright James baik ibu Yeni tadi saya mereview sedikit ya ibu tentang interaksi saya dengan Arik tadi Arik sudah menyelesaikan projek dengan saya dan sudah lancar Alhamdulillah dengan projek projeknya tadi juga sudah bagus ibu sudah membuat game tidak ada kendala yang berarti menurut saya Arik ini dapat cepat paham kemampuan memahaminya sangat bagus logikanya juga bagus cara berfikirnya juga terbuka dan dapat menerima masukan dengan baik oke baik ibu tadi kalau saya melihat memang Arik ini punya kemauan dan juga mungkin hobi ya ibu senang bermain game di rumah atau bagaimana oh betul memang bagus game itu memang bisa menjadi alat untuk belajar alat untuk belajar tidak hanya yang negatifnya saja asal tetap harus diawasi terutama dengan bergabung di bright sem ini kan ibu bisa menjadikan hobi Arik itu yang main game menjadi malah tidak hanya main tapi membuat game dan juga belajar coding untuk mengasah logikanya begitu ibu baik saat ini telah bergabung bersama kami bersama kita ibu ya ada pembimbing akademik atau bisa dipanggilnya biar keren akademik konselor oke baik akademik konselornya dengan Bapak Umar selamat pagi Pak Umar baik ibu yeni perkenalkan ini adalah Pak Umar akademik konselor dari brightchamps yang akan menjelaskan kembali dan lebih lengkap mengenai sistem pembelajaran kurikulum dan program yang ada di brightchamps secara lengkap baik Pak Umar perkenalkan ini adalah ibu yeni ibunda dari Arik yang tadi telah belajar bersama saya untuk kelas demo nah Pak Umar Arik ini sangat passionate dan sangat memiliki ketertarikan di bidang pemrograman bisa tolong dijelaskan kepada ibu yeni untuk program lengkap yang ada di brightchamps dan serta kurikulum akademik dan lainnya baik terima kasih Pak Umar silahkan dilanjutkan dengan ibu yeni dan ibu terima kasih sekali lagi telah mempercayakan kelas demo di brightchamps ini dan berhubung saya masih ada kelas lagi untuk selanjutnya maka untuk kelas yang sekarang saya izin pamit dulu ibu bisa berdiskusi melanjutkan dengan Bapak Umar baik ibu terima kasih ditunggu kabar baiknya selamat pagi selamat pagi